selamat siang selamat siang semuanya kami dari kelopo E saya Raya dan ada Mas Bufia sama Mas Duti kali ini kita mau mempresentasikan tentang hasil project kita kita itu ambil data setnya dari kegel namanya data credit card default data setnya berasal dari vision machine learning dengan judul default payment of credit card client in Taiwan tahun 2005 problem yang coba kita solve ini itu sebenarnya dari data set yang kita dapat atau fitur yang kita berikan fitur yang diberikan itu kita punya data pembayaran kartu credit client dalam 6 bulan terakhir dalam 6 bulan terakhir dan kita coba pada bulan selanjutnya itu dia bakal default apa enggak selain data pembayaran selain data pembayaran juga ada data-data kategori atau data-data 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 yang lain kita lihat dari gender education net status dari segi umur nah terus untuk prosesnya itu dari fitur-fitur yang kita dapat dari data itu nanti kita masukin untuk prediksi hasilnya dia bakal apa bakal default apa enggak jadi kayak boleh emang buat lihat aja nih apa kayaknya ini bakal nunggu enggak enggak sih bulan ke-6 nya setelah kita masukin data-data pembayaran dia nah dalam 6 bulan terakhir nah kalau dikatanya disini tuh mereka ngambil sampelnya di bulan mulai bulan April sampai September nah untuk proses proses prosesnya sama seperti apa pada umumnya kita ambil data-serta split apa trans-trans split di train valid sama test terus kita processing terus kita apa lakukan fitur engineering juga untuk bikin beberapa fitur sebuah coding dan H-bin dan kayak penunjang buat semakin robust nah dari modal yang kita dapat ntar kita gunain untuk predik dan deploymentnya masih kalau saya pekerjaan apa saya sekarang apa yang kita kerjakan ini masih bisa di deploy di lokal aja sih di VCPE belum sampai di hero untuk penjelasan-penjelasan lebih detail kedalam tentang proses-proses preprocessing sama sampai modeling nanti dijelaskan oleh Mbak Sylvia sama Mas Lucie boleh Mbak Lucie Mbak Sylvia Halo ya sudah terdengar ini saya akan menjelaskan tentang idea kita ada feature engineering juga dan processingnya jadi tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Yaya jadi data kita itu diambil dari data kredit dari Taiwan dari April 2005 sampai September 2005 jadi ada 25 variabel yaitu ada ID ada malam malam gender edukasi status pernikahan umur jadi dari datanya itu kita cek gak ada data listing value jadi ada 3.000 data 3.000 baris data kemudian jadi tapi dari data itu mungkin ada beberapa data yang kurang komplit kayak education itu dia ada dari 0 sampai 6 tapi 0 dan 56 itu tidak terlabel dengan baik jadi nanti kita akan ubah datanya sedikit kemudian dari data apa namanya dari data defaultnya itu sedikit banyak data yang 0 default daripada yang yes jadi jadi itu mungkin agak sedikit membuat datanya sedikit aneh dari gendernya juga terdapat lebih banyak female daripada male dan itu cukup wajar ya kemudian dari ini dari umurnya juga dan kami nanti juga akan mengelompokkan umurnya ke dalam HBIN ini dari distribusi umurnya kemudian ini dari pendidikannya jadi akan apa namanya ini tadi ada yang unknown gitu dan ini dari status pernikahannya nah dari korelasi dari sini kelihatan yang lebih berkorelasi adalah antara payment dan build payment dan kalau kita lihat dari masing-masing kolom yang lain untuk defaultnya seperti ini jadi payment itu akan lebih tinggi korelasinya seperti yang tadi sudah dijelaskan kami melakukan data cleaning untuk mengelompokkan data-data yang tidak terlevel atau tidak terdokumentasi dengan baik pada education dan pada mariage jadi kami membuat kategori baru untuk education membuat jadi others dan mengkategorikan yang sudah ada kemudian mengkategorikan mariage yang mal jadi ke-3 kemudian kami tadi membuat pengelompokan umur untuk mengurangi data error juga untuk kami membuat kategori baru yaitu membandingkan antara limit dan jumlah yang dibayar tapi dibobotkan jadi kami karena kami menganggap bahwa menamanya akan berpengaruh terhadap data dan proses preprocessing yang kami lakukan adalah kami melakukan buat hot end product dan normalitas untuk apa namanya untuk modelnya sendiri akan dijelaskan oleh mas mas oke terima kasih mbak silvia saya akan coba menjelaskan mengenai model selection yang kami gunakan pada projek kali ini oke untuk projek kali ini kita melakukan perbandingan dari algoritma model untuk kasus karena kasus di projek ini adalah data set ini adalah klasifikasi tambahkan perbandingan untuk ada algoritma yang digunakan itu adalah nearest neighbor linear SPM RBF SPM Gaussian process decision tree random forest renewal network ada boost dan knife base dan QDA atau kondratif diskriminate analis disini karena memang data setnya kurang tidak terlalu besar kita bandingkan satu-satu metric yang digunakan itu ada F1 score akurasi score sama ROC dan AUC score disini kami melakukan modeling dari setiap data set dengan algoritma masing-masing yang telah saya sebutkan tadi disini ada UQ0 seperti saya lihat di sifat tas ini tadi saya jelaskan selanjutnya kita ke bawah langsung hasil dari perbandingannya hasil dari model-model tersebut kita bandingkan dan berikut hasilnya untuk nearest next board ada di F1 score dan akurasi dan ROC nya di 0,244 sampai akurasi 0,47 ROC 0,53 dan bisa dilihat sendiri yang paling bagus kita cari menggunakan log dari data set kita bikin data frame tadi tersebut kita cari nilai maksimum dari F1 score akurasi dan ROC nya kita dapatkan nilai yang terbaik itu adalah di model decision tree dengan nilai F1 score 0,47 akurasi di 81% dan ROC di 0,66 sekian untuk penjelasan model yang saya selanjutnya untuk selanjutnya untuk deployment akan dijelaskan oleh mas selanjutnya saya akan mencoba di mutan yang sudah kita deploy kemarin ini saya baru deploy di local di API karena saya juga masuk coba di ruku masih belum bisa jadi gambarnya seperti ini nanti kita masukkan beberapa fitur yang kita butuhkan untuk prediksi ini 500 terus untuk education yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sentia tadi untuk pay ini sebenarnya kayak apa ya ketika dia ada tagian bulan lalu dan dibayar atau enggak telat atau nunggak atau enggak itu kayak dikasih dari dataset-nya sana itu udah kayak dibikin sebenarnya kayak ini fitur engineering juga sih tapi kayak udah dari dataset-nya kayak gitu jadi saya masih ngikutin apa alur dataset-nya nah ketika kayak dia tepat waktu dia minus satu terus kalau enggak ada tagian 0 dan 1 sampai seterusnya itu buat seberapa banyak bulan dia sebetulnya terputus segala terlambat bayar nah ini pagi suaranya hilang-hilang mas siaya sekarang sudah better terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Tadi dari awal-awal dijelaskan, oh ya datanya dari mana, dari kegel sudah ada, terus sedikit penjelasan tentang fitur-fiturnya seperti apa itu juga sudah ada. Cuma yang menarik buat saya untuk ditanyakan adalah, tadi kayaknya ada pembuatan fitur baru yang dijelaskan sama Mbak Sylvia. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Kok tiba-tiba bisa dapat kayak gitu? Kok pikiran untuk bikin kayak gitu tuh dapatnya dari mana tuh idenya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Sebenarnya sih, itu kan sebenarnya datanya, karena datanya kurang bisa dibilang mengenai pembayarannya ya. Di situ kan cuma ada pembayaran, terus ada bill-nya, dan ada limit balance. Jadi, cuma kepikiran aja mungkin apabila, jadi kan gini, kita kan akan memprediksi suatu account itu akan default atau tidak. Jadi, apabila kita bandingkan antara limit balance-nya, mungkin orang-orang yang limit balance-nya lebih jauh, bill amount-nya akan jauh dari limit balance-nya, itu akan penjuruh untuk tidak default. Tapi, apabila limit balance-nya mendekati, jadi kemungkinan, ada kemungkinan akan default. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Sylvia. Ya, mungkin background itu kenapa kok seperti itu tuh bisa ditaruh juga di dalam slide-nya gitu ya, atau di dalam medium-nya yang untuk menjelaskan gitu ya. Terus, mungkin juga bisa ditambahin kayak grafiknya dengan hubungan grafiknya dengan si default atau enggaknya tuh seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi, bisa, biar bisa, apa sih, ya sedikit, sedikit banyak percaya lah gitu, atau sedikit banyak membuktikan bahwa hipotesisnya itu benar atau enggak kayak gitu. Oke, terima kasih telah menjawab. Terus, tadi untuk masalah di, apa sih namanya, di demo-nya gitu ya, kayaknya untuk masalah ID tadi tuh dibuang aja, enggak masalah dia. ID tadi kan, harusnya ID enggak masuk ke dalam model juga gitu, soalnya kan dia cuma ID aja ya gitu. Itu mungkin dibuang aja enggak masalah biar enggak terlalu repot nanti masuk-masukannya gitu ya. Terus, sebentar saya juga untuk terakhir mungkin output-nya itu kan langsung profit atau default atau not default gitu ya. Mungkin bisa ditambahin kayak si probanya seperti apa, kayak gitu. Apakah, oh iya untuk tuning-nya juga mungkin di situ ada tuning-nya enggak kayak gitu. Ya tuning threshold-nya lah threshold-nya kayak gitu. Itu mungkin bisa ditambahkan juga untuk diperjelas kayak gitu. Oke, cukup dulu dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain dari hiring partner, teman-teman hiring partner, atau mungkin dari teman-teman kelompok lain, ada yang mau bertanya silahkan, dipersilahkan. Oke, sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada ya. Oke. Oke, makasih semua. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerjanya. Terima kasih sudah menonton!